Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Satresrim Polres Bochonegoro berhasil mengamankan pasangan suami istri spesialis maling kendaraan bermotor. Selama beraksi, pasangan tersebut telah berhasil menggasak 10 sepeda motor di lokasi yang berbeda. Beginilah video amatir yang memperlihatkan pasangan suami istri menjadi sasaran amukan warga. Saat tertangkap basah sedang melancarkan aksinya mencuri sepeda motor di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bochonegoro. Pasangan suami istri ini diketahui berinisial MKH 40 tahun dan istrinya berinisial SS 36 tahun, asal Desa Sedeng, Kecamatan Kanora, Kabupaten Bochonegoro. Modus operasinya dengan cara berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan atau di persawahan. Setelah mendapatkan sasaran, tersangka melakukan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan sebuah gunting. Pasutri ini telah menggasak 10 kendaraan sepeda motor dari beberapa lokasi berbeda. Bila kita berhasil mengamankan 10 unit kendaraannya dengan modus tersangka memantau tempat-tempat persawahan, kemudian halaman rumah. Jadi ternyata TKP-nya adalah persawahan dalam rumah. Jadi melihat kalau di persawahan, korbannya meninggalkan motor pinggir jalan, kemudian korban masuk ke arahan pertanian, pada saat itulah tersangka beraksi. Dari itu hasil selama ini kurang lebih 10 kendaraan yang berhasil dilakukan pengambilan. Sehingga kita juga berhasil mengungkap seluruh kendaraan yang berhasil ditamankan. Kemudian dengan sekalian, sangka api dana kepada yang bersangkutan, pasal 363 KUHP, hukuman 7 tahun penjaraan. Goda mempertanggung jawabkan perbuatannya, pasangan suami istri tersebut dijerat dengan tindak pidana, dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.